Halo co-friends, pada soal kesetimbangan yang tidak bergeser bila tekanan diturunkan adalah yang mana? Nah, pergeseran kesetimbangan berdasarkan pengaruh tekanan ini kita perlu memperhatikan koefisien pada tiap-tiap reaksinya teman-teman. Pada opsi tertera banyak reaksi dengan koefisien yang berbeda-beda. Jadi jika tekanannya diperkecil, volumenya kan otomatis memperbesar gitu ya, jadi besar. Jadi kesetimbangannya akan bergeser ke jumlah koefisien reaksi yang lebih besar. Nah, jika tekanannya diperbesar, kemudian volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien reaksi yang lebih kecil gitu. Karena pada soal ini tidak bergeser bila tekanannya diturunkan, jadi kita perlu cari reaksi yang jumlah koefisien reaksinya sama. Yang reaktan, misalkan 1 berarti yang hasil dari reaktannya sama dengan 1. Di sini ada pada opsi D gitu. Jumlah pada reaktannya 2, kemudian pada jumlah hasilnya juga 2. Sekian, sampai jumpa pada soal selanjutnya.